Tujuh ekor itu banyak boy Tujuh ekor banyak Tujuh ekor itu harimau Tujuh harimau kau bayangkan Tujuh harimau Bayangkan di kebun binatang aja tuh biasanya cuma melihara satu Kalau nggak berpasangan Yes, persyaratannya juga sangat berlapis Tetapi hebatnya atau herannya adalah Alsyat mengantongi izin itu Hmm, betul Mungkin, mungkin menurut dia kan di Indonesia jarang ya Ada yang melihara kini Dan menjadi salah satu sumber cuannya dia bang Bahan konten Bahan konten Tuhan 13 itu Salah satu juga yang mempertanyakan Bos, harimau itu hidupnya di hutan Bukan di Youtube Iya, itu Itu kata-kata yang langsung Yang gue sepakat Sepakat sih Saya sepakat itu kata-kata itu Sampai jumpa di video selanjutnya Halo teman-teman semua Welcome back Asik Kembali lagi Kembali lagi bersama kita Di Lab Story Di Lab Story Bersama kita berdua Gue Fadil Ahmad Syaka Dan saya Bon Ibriebe Nah, kali ini teman-teman Di episode 1, 2, 3 kan Kita udah ngebahas tentang Celebrity Tentang politik Ya kan Dan udah tayang juga di Youtube kita nih teman-teman Silahkan nonton Silahkan nonton Nah, untuk episode yang keempat nih Kita mau ngebahas Suatu masalah Bukan suatu masalah sih Bisa dibilang masalah Iya Masalah Tentang hewan buas Yaitu meninggalnya Anak harimau Dari Alsyat Ahmad Alsyat Ahmad Betul Anak harimau mati bang Harimau Benggala Dipelihara di rumah Dipelihara di rumah Dia jadi punya penangkaran di rumahnya Dan itu udah banyak kan harimaunya Terus Salah satu anak harimau ini Namanya Cenora Dia mati Kabarnya itu gue tahu Dari Unggahan resminya Akun Instagramnya Alsyat bang Alsyat sendiri Iya, jadi pada Apa ya Hari Senin Hari Senin tanggal 24 Juli Kalau gak salah dah Gue lihat Instagramnya dia Ternyata dia ngasih tahu tuh Nginfoin Kalau anak harimaunya dia Dia namanya Cenora mati Cenora mati Iya Nah terus kan gue iseng tuh bang Jadinya nih Ngeliat komentar-komentar netizen kan Pastikan banyak tuh Komentar netizen yang Pro Kontra mungkin juga banyak Terus ada salah satu Yang menarik nih Dari komentarnya tuh Tuan 13 Tuan 13 yang penyanyi Penyanyi kan Iya Dia komen tuh Bro kalau boleh tahu Udah berapa Hewan Udah berapa banyak harimau Yang mati Di bawah pengawasan Bro Alsyat Kata gitu Terus Gue salah fokus Sama jawaban Alsyat Ahmad Jawabannya adalah Tujuh ekor Tujuh ekor Dan itu hasil breeding Dari satu indukan Tujuh ekor itu banyak Boy Tujuh ekor banyak Tujuh ekor itu harimau Tujuh harimau Bayangkan di kebun binatang aja Biasanya cuma melihara satu Kalau enggak berpasangan Dua doang Di kebun binatang gede Seragunan-ragunan Itu hanya satu Atau dua paling banyak Di harimau Yang diizinkan Untuk spesial Di kebun binatang Betul Yang penangkaran Yang penangkaran Yang memang sudah ditangani Oleh orang khusus Terlatih Punya sertifikat pasti Dan juga Asal-muasal Hewan tersebut Dari mana Asal-usulnya Lahirnya kapan Dari rasmana Itu mah pasti Sudah Sudah tertelusuri Dengan baik Secara Keturunan Dan legalisasi Segala macam Dan juga Termasuk juga Soal penanganannya Jika terjadi insiden Karena Harimau ini adalah Hewan buas Yang Sejinak-jinaknya pun Yang Alshad suka Peluk-peluk Suka main-main Ini Dia punya Insting pembunuh Tetap harimau Tetap harimau Yang Bisa menerkam Memangsa Memakan Betul Karena Gimana pun Namanya Hewan buas kan Dia biasa hidup di Alam liar Mau sejinak Apapun dia Tapi Insting membunuhnya Tetap ada Kalau setahu gue sih gitu ya Kalau hewan-hewan Memang iya Tetap ada Udah pasti Dan Kita ini orang Indonesia Kita bukan Raja Arab Bukan Raja Arab Bukan Emir Qatar Yang Bawa di jalan Tandu singa Bawa singa Bawa harimau Kita gak bisa Kita gak bisa Begitu Sesuatu hal yang jarang Dilihat Sesuatu yang jarang Jarang banget Saya juga sering Nonton kontennya Alshad Dia bermain-main dengan Harimau Harimau yang gede Harimau gede Dan harimau anak Arma kecil Itu pemandangan yang jarang Ada disini Karena memang Secara regulasi pun Diatur sangat ketat Untuk kepemilikan Memelihara Mengindukan Atau menganakan Itu juga Sangat terbatas Persyaratannya juga Sangat berlapis Tetapi Hebatnya Atau herannya adalah Alshad mengantongi izin itu Dan Melakukan Penangkaran Memelihara sendiri Secara Personal Di tempat tinggalnya Di rumahnya Tapi ini bang Yang gue baca kan ya Alshad ini kan Jadi dia melihara Harimau Benggala kan Jadi itu sebelum Apa namanya Sebelum dia mau melihara itu Dia udah ngantongin tuh Semua surat izin Sesuai undang-undang Karena kan setau gue Dia mulai Melihara Harimau-harimau ini kan Dari 2014 ya Dari tahun 2014 Berarti udah sekitar 7 tahun 7 tahun Nah yang diperihara ini Jadi sama si Alshad Setau gue tuh Harimau Benggala Jadi yang dimana tuh Kalau gue baca-baca Harimau Benggala tuh Nggak Nggak termasuk dalam hewan Dilindungi kan Di Indonesia gitu Karena ras dari luar Iya betul Yang gue baca-baca gitu Artinya si Alshad ini Melakukan proses Impor Iya Membeli dari luar Membeli dari luar Dan dibawa ke Indonesia Dan itu udah Udah lengkap Memenuhi syarat Nah kan setau gue tuh Kalau gue baca ya Pas dia ngurus izin tuh Apa ya Persyaratan tuh harus Tempat tinggal yang Yang memadai gitu Kayak misalkan Lapangan yang luas Buat dia bermain Terus Mulai dari makanannya tuh Harus teratur Berapa kilo daging Perhari gitu Lah Masih makan Harimau kan Nggak mungkin Cuman Satu kilo daging Dia kenyang kan Kalau nggak kenyang Orang yang dimakan Nama dia Bahaya ini Lanjut bang Terus gimana nih Menurut lu nih bang Gue sih sebenarnya Jika ini Ini gue berpendapat pribadi ya Kita orang Indonesia gitu kan Yang gue bilang tadi Adalah pemandangan yang Tidak lazim Yes Tidak wajar Orang bermain dengan harimau Melakukan aktivitas Sebagai mana Hewan peliharaan Seperti Burung misalnya Atau seperti kucing Yang memang Akrab atau dekat Atau anjing misalnya Yang kemarin dikawinin Pake ada jawa Itu konyol sih Gokil sih Langsung banyak yang insecure Gue lagi semangat Gumpulin duit Tiba-tiba ada berita Anjing dikawinin Pake ada jawa Puluhan juta Langsung insecure gue Kaliannya Dan Dan sebagai orang yang Yang beradab Dan beradat Sepertinya Membawa Membawa adat jawa itu Untuk menikahkan anjing Kayaknya Untuk menikahkan hewan Ukuran kerjaan aja Bos ya Radha Nora sih Oke oke Diarin lah masa lanjing Oke itu juga sudah selesai Pemiliknya udah minta maaf Udah udah Kita beriktu harimau Untuk Beriktu harimau Alsyad Itu Ini tidak biasa loh Ini tidak biasa Tidak menjadi sebuah Kebiasaan orang Indonesia Yang berinteraksi dengan hewan Sebuah Dan memelihara Dan melakukan Dan membuat penangkarannya Di rumah Secara Independen Pribadi Padahal biasanya itu Di bawah tangan pemerintah Yang selalu mengawasi itu Nah Walaupun ini harimau benggala ya Memang aslinya dari India Dan Oke Indonesia Kali ini hanya punya harimau sumatera Karena harimau jawa sudah punah Sudah punah Jadi Jika saja Itu adalah spesies sermau sumatera Maka itu sudah langsung Sudah langsung Tidak bakal bisa Itu tidak bakal bisa Sudah pasti Tapi karena harimau benggala Yang dari India Aslinya Maka kemungkinannya Alsyad melakukan proses jual beli ya Betul Jual beli dari luar Cuman Saya masih pesimistis Dengan keabsahan-keabsahan itu Jujur sih Soal Apakah ini Legal Sah gitu Pembeliannya Pembeliannya Setelah itu Izin Perizinannya Karena kalau seandainya nih Kayak gue misalnya Saya tiba-tiba Punya keinginan yang Ekstrim gitu kan Sudah saya pelihara singa aja lah Gitu kan Saya pelihara singa deh gitu kan Bisa aja dong Bisa Bisa aja kan Yang penting satu bang Money Kau punya uang berapa Kau punya uang berapa gitu Mulai dari belinya Sampai mengurus izinnya Gitu kan Mengurus izin Ini bukan hobi yang Yang Murah Ini bukan sekedar hobi Apa namanya Apa Memelihara hewan-hewan yang murah Yang bisa kita dapat di pasar Di Toko-toko hobi ya Bayangin Ini bukan ikan cupang Satu Satu kandangnya deh Bisa Bisa dapat berapa kontrakan kali itu Kalau dibangun rumah mah Enggak Enggak Ini bukan hobi yang mainstream Jadi teman-teman juga Jangan Jangan sesekali kau mimpi-mimpi Untuk pelihara singa Atau harimau Di rumahmu ya Kalau Tuh hewan gak kenyang Kalian yang dimakan Serius Ini Ini mendingan jangan Ini mendingan jangan Tidak sangat-sangat Tidak disarankan Sekalipun kalian punya uang yang cukup Dan kalian punya ketertarikan Yang besar untuk itu Mending pergi di kebun binatang saja Atau ke Afrika sana Udah tinggal lihat-lihat aja sih Bisa tak satwa Di Afrika itu banyak sekali Kesana aja Yes Montonin aja Bisa-bisa berinteraksi juga Walaupun itu di dalam ini ya Di dalam kerangkeng Kerangkeng Harimau nya ini Jadi itu Pemerintah gak bisa Asal cabut izinnya dia Karena tuh Kematiannya ini tuh Apa ya Bukan karena Kelalaian si pengurus Melainkan emang Si harimau ini punya penyakit Tapi kan Kalau gini deh Penyakit oke Tapi kan kalau punya penyakit Pasti ada Ada sumber dari penyakit itu Ada sumber dari penyakit Terus yang kedua Kan ada dokter hewannya Yang memang menangani Jika Penangkaran ini Memang ada di bawah Nah Ada dokter hewannya Ada petugas medisnya Yang khusus Yang merawat Memantau segala macam Perkembangannya Alsat kan bukan dokter pak Bukan Oke dia hanya penghobi kan Betul Dia hanya apa ya Penikmat Penikmat gitu Jadi kalau saya memang Benar-benar bisa ditangani Maka Seharusnya memang Si harimau kecil ini Sudah melewati Beberapa proses Secara medikal Betul-betul Tes kesehatan Tes kesehatan Dan segala macamnya Sehingga memang Jikapun pada saat Endingnya memang Tidak terselamatkan Maka dinyatakan mati Dan itu Istilahnya sah gitu Nah tapi ini kan Tiba-tiba ujuk-ujuk Begitu dan Kita cuma taunya Bahwa seekor anak harimau Meninggal gitu Betul-betul Itu mahal loh Mahal loh Mahal Itu anak harimau loh Ini anak harimau Anak harimau Bukan anak kucing anggora Anak kucing Kucing-kucing anggora pun Mahal juga Anggora juga mahal ya Anak kucing anggora Ini kalian beli kan Harganya mahal ya Apalagi anak harimau Anak himau Apalagi anak harimau Walaupun ya teman-teman ya Di Indonesia itu Sudah ada aturan yang memang sudah Sudah sangat ketat ya Mengatur itu Kita lihat di Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya Tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya Dalam pasal 21 Ayat 2 disebutkan bahwa Setiap orang dilarang untuk menangkap Melukai, membunuh, menyimpan, memiliki Memelihara, mengangkut Dan memperniagakan Satwa dilindungi Baik dalam keadaan hidup maupun mati Tidak boleh Tuh, udah ada undang-undangnya ya Udah ada pasalnya tuh Dan jika lo melanggar ini Akan dikenakan tindak pidana Dan dikenai hukuman penjara Hingga 5 tahun dan denda 100 juta rupiah Wow, 100 juta Gak main-main tuh bos Sedangkan jika ada orang yang lalai Jika diberikan kuasa dan tanggung jawab Itu juga terkena sanksi pidana penjara Paling lama 5 tahun dan denda 50 juta rupiah Berarti kemungkinan dia kena denda ini, Dan Bisa jadi Bisa jadi kan Karena ini kan Kelalaian Walaupun dia kan emang punya izin Dia punya izin Cuman kan jelas kan Tertulis di situ Yang disebabkan oleh kelalaian Itu ada hukuman pidananya Dan juga dendanya kan 50 juta Tuh 50 juta Lumayan lah setengah harga tuh Setengah harga denda yang tadi ya Walaupun dari undang-undang ini Tidak mengatur secara spesifik Untuk spesies yang kawin silang Atau spesies yang benar-benar asli dari luar Asli dari mana gitu ya Betul-betul Itu tidak mengatur tentang itu Mungkin ini juga kelemahan Celahnya Iya celahnya Sehingga tidak bisa mendeteksi kasus ini Betul-betul Sehingga bisa di counter-tech gitu Bisa-bisa Apalagi Alcet juga kan mengantongi Apa namanya Mengantongi Ijin juga ya Dari pemerintah setempat ya Iya betul Ini ada peraturan Peraturan kementerian Lingkungan hidup Dan kehutanan Nomor Nomor 20 Garis miring MEN LHK Garis miring Setjen Garis miring Kum Titik 1 Garis miring 6 Garis miring 2018 Yang berbunyi Harimau benggala Bukan termasuk Satwa liar Yang dilindungi di Indonesia Itulah sebabnya Alsyad Ahmad Lebih mudah mendapatkan izin Memelihara harimau benggala Dibanding harimau jenis lainnya Harimau Sumatera misalnya Yes Harimau Sumatera Tidak boleh Nah dan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Ibu Amini Nurwati Sudah memastikan bahwa Kepemilikan harimau Di rumah Alsyad Ahmad Itu Sudah sesuai dengan aturan Betul Sesuai dengan surat keputusan Penangkaran yang saat ini dimiliki Saudara Alsyad Ahmad Mengacu pada Permen LH dan Kehutana Nomor 19 Tahun 2005 Tentang penangkaran jenis Tungguhan dan satwa liar Ujar Ami dalam sebuah wancara Yang pernah dilakukan Gitu teman-teman Secara akta pendirian Kata Ibu Ami ini Alsyad Ahmad punya badan hukum PT Taman Satwa Eksotik Kemudian saat yang sedang bersangkutan Mengajukan permohonan izin penangkaran Sudah menyampaikan rencana Perolehan indukan Berupa harimau benggala Tuh Berarti dia punya PT juga Bang ya Punya PT Berarti ibaratnya gini ya Ibaratnya dia gak Gak mengelola perorangan Enggak Berarti dia punya PT yang dinaungi sama dia Untuk Mengurus dan memelihara Hewan-hewan liar ini Tapi masalahnya PTnya ini Bikin tujuh anak harimau mati pak Itu masalahnya Ini baru anak harimau ya Kita kan gak tau nih Hewan-hewan apa lagi Ada hewan apa lagi yang di situ Dia banyak Bang Rumahnya Bang Udah kayak kebun binatang mini Serius Ada apapun disana Oh ada selain harimau banyak Selain harimau itu Ada Elang Kalau gak salah Burung elang Terus Burung Ah banyak lah Pokoknya tuh Hewan-hewan di rumah dia Bener-bener kayak mini Mini kebun binatang Serius Serius banget itu Oke mini kebun binatang lah Silahkan itu terserah gitu kan Tapi untuk hewan segede itu Sebuas itu Gue sih enggak deh Ah sama ini sih Apa namanya Maksudnya kan dia melihara hewan kayak gini ya Dan Mungkin Mungkin menurut dia kan Di Indonesia jarang ya Ada yang melihara kayak gini Dan Dan menjadi salah satu sumber cuannya dia Bang Bahan konten Bahan konten Coba aja teman-teman Brother Boleh Jika secara aturan perundang-undangan boleh Tapi Lu kontennya sama harimau mulu lu Iya Coba aja Kau main-main sama harimau terus gitu Kalau teman-teman lihat nih ya Konten ketik deh YouTube Al-Shatahmat Yang muncul lah Pak Esan Jenora Gini-gini Itu semua harimau Semua isinya harimau 90-20% dibanding hewan lain tuh harimau Dibanding hewan lain 80-20% lah perbandingannya itu Makanya gak heran juga kemarin Waktu hype-nya kasus itu Termasuk yang komentarnya dari Tuan 13 itu Salah satu juga yang mempertanyakan Bos Harimau itu hidupnya di hutan Bukan di YouTube Iya Iya itu Itu kata-kata yang langsung Yang gue sepakat Sepakat sih Saya sepakat itu kata-kata itu Ada juga Pas di caption kematian Cenora Kan ada ya Nanti Papa baru mau ajak Main-main ke tempat luas Dia yang memanggilnya Papa Oh dia Papanya Papanya Jadi memanggilnya Papa Oke nanti Papa bawa-bawa ke tempat luas Gini-gini Ada salah satu netizen yang komen Dia gak perlu dibawa ke tempat luas Yang dia butuh adalah Alam liarnya dia Itu benar Itu benar Mau bawa hewan Mau bawa ke tempat seluas apapun Tapi dalam pengawasannya dia kan Tetap Ya itu bukan alamnya dia Gitu loh Kau suka memelihar hewan gak? Gue suka bang Apa? Ada di rumah gue ada kucing Ada burung juga Burung merepati tuh Burung darah Ada ayam Ikan Kalau Pak semua itu kalamnya Iya Itu emang Kalau ikan sih di dalam akwariumnya Cuman kalau burung Ikan itu di laut dan di sungai hidupnya Bos Ini kan ikan-ikan kecil saja Iya hidupnya itu di habitatnya Jangan kok kurung dia di kotak kaca itu Udah pulang dari sini gue lepas deh Saya tuh dari dulu Tidak Tidak menyebakati Bukan orang yang pro dengan Menangkar sesuatu Di dalam sebuah kotak gitu Hewannya Khususnya Mau ikan ke Mau burung ke Mau Apalah ya Semua yang bisa Disangkarkan gitu Itu Tidak bisa Bos Tapi burung merepati gue nih bang Unik bang Jadi itu dia Burung merepati memang Memang Hidupnya di daerah perumahan Iya Jadi udah gue Tapi jangan kok kurung juga Enggak Gak pernah gue kurung Emang setiap hari udah Malah sekarang udah gak ada kandangnya Iya Biar dia udah gue lepasin nih gitu Bebas lu mau kemana pergi Gak mau Tentu disitu Jadi dia tidurnya di loteng Tuh Coba hari mau digituin Biarin aja lepasin paling diterkam Atau kalau memang Tidak terlalu Karena sudah tuju ya Ini sudah tuju Sudah tuju Kasih ke pemerintah aja lah bos Kasih ke balai penangkaran Atau ke Apa namanya Ragunan ke Tapi Kalau kayak gitu Gak ada sumber cuan lagi Iya Iya Itu juga sih Gak ada sumber cuan lagi dong Itu juga Itu kan Salah satu Pemasukan utamanya Salah satu Pemasukan utamanya Biar itu hewan Bisa-bisa makan juga Tapi apapun itu Semua yang Diperdebatkan oleh netizen Dan kami dari Leviral Juga bersikap juga Yes Tentang ini Kami Saya sendiri Khususnya Saya tidak menyepakati Soal Memelihara hewan buas Itu sendiri di rumah Atau di Tempat yang memang Walaupun sudah dispesialkan Tetapi itu dikelola secara pribadi Sudah ada tempatnya Sudah ada Orang atau lembaga Yang memang Khusus Mengkonservasi Iya Maksudnya sudah ada Orang-orang khusus lah Yang ngerti akan Hal itu Maksudnya Emang Bidangnya dia disitu Kalau Bang Al-Sat kan Maksudnya dia cuma Sekedar ngerti aja Sekedar ngerti Sekedar Suka Sekedar punya duit Gitu kan Bukan dalam bidang khususnya Dia gitu Kalau pemerintah kan Ya dia sudah punya Apa ya Orang-orang yang terlatih Dan lain sebagainya Gitu Saya mau pelihara buaya nanti Buaya darat Teman-teman Komen saja Kalau kalian tidak suka Kalian sepakat Iya sepakat atau enggak Kasih tinggalkan komen di bawah Bagaimana sikap kalian Mungkin kan ada teman-teman Yang berpendapat bahwa Kayak Ya udahlah Biarin aja orang Dia ini yang Yang melihara Dia juga yang punya duit Kan Hei harimau ini Biasa kan ada komentar netizen Ada aja yang kayak gitu Biasanya gue ketemu aja Bang Ya udah sih Dia punya duit ini Biarin gini-gini Itu kan resikonya dia Bele segala macem Ini tidak mendang-mending ya Ini tidak mendang-mending Tapi seharusnya Selayaknya Ada di tempatnya Dan Ada di asu Atau di Pelihara sama Pihak atau orang Yang berwena Kompetensi Betul Betul Oke Teman-teman Itu saya dulu Hari ini Saya Boni Bribe Saya Fadila Masyaka Pamit undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Yo liosnununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununu Terima kasih.